selamat menikmati kita akan bahas tentang cara membedakan kata sebelumnya kita sudah bahas dalam bahasa Arab itu kata terbagi menjadi tiga yaitu isim fi'il dan huruf kita sudah bahas semuanya dan sekarang kita harus bisa membedakan isim fi'il dan huruf supaya apa? supaya kita bisa menempatkannya di tempat yang tepat dalam kalimat karena nanti masing-masing ada tempatnya tersendiri jadi kita tidak sembarangan naruh isim, naruh fi'il, naruh huruf dalam kalimat karena itu kita harus paham dulu mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk huruf agar kita bisa menempatkan kata pada tempat yang tepat kita harus bisa membedakan kata terlebih dahulu caranya sebagai berikut yang pertama hafalkan semua huruf ini langkah pertama, ini penting hafalkan semua huruf sebab huruf jumlahnya terhingga ya, variasi huruf beserta makna dan fungsinya bisa dibaca di buku ya, menyelami samudera huruf ya, buku yang saya tulis ya, jadi huruf jumlahnya terhingga bisa dihitung ya, sekitar 80-an kalau isim dan fi'il itu tidak terhingga ya, tidak tahu jumlahnya berapa ya, Wallahu'anam jadi ya, makanya langkah pertama kita hafalkan huruf kalau kita sudah hafal semua huruf nanti kita bisa bedakan mana yang huruf dan mana yang bukan huruf yang bukan huruf kemungkinannya dua kalau tidak isim, fi'il ya, lalu bagaimana membedakannya disini langkah yang kedua pelajari ilmu sorof ya, sebab dalam ilmu sorof akan dijelaskan berbagai pola fi'il jadi nanti kalau kita sudah belajar sorof ya, insya Allah kita akan dengan mudah mengenali ini fi'il ya, berarti kalau bukan fi'il dan bukan huruf berarti dia isim gitu ya, insya Allah nanti di bagian kedua buku ini kita akan bahas ilmu sorof yang ketiga kenali ciri-ciri isim nah, ini isim akan lebih mudah kita kenali kalau kita tahu ciri-cirinya yang pertama ada aliflam di awalnya ya, seperti yang kedua ada tanwin di akhirnya ya, kalau tidak ada aliflam maka ada tanwin di akhirnya ya, tapi aliflam dan tanwin ini tidak bisa ketemu ya dalam sebuah isim jadi kalau ada tanwin di akhir kata ya, berarti dia isim masjidun, kursiyun apalagi, madrasatun ya, un, an, in, un itu tanwin tuh itu ciri isim yang ketiga di akhirnya tak marbutoh itu tak yang melingkar di akhir kata seperti madrasatun, tun, gurfatun to'irotun ya, tak yang melingkar itu tak marbutoh nah, itu ciri isim kemudian yang keempat itu didahulai oleh huruf jar jadi kalau ada huruf jar maka setelahnya itu pasti isim ya, seperti itu jadi dihafalin dulu huruf jar supaya kita bisa mengenali isim ya nah, ini 4 ciri isim yang harus dihafalkan terkadang dalam sebuah isim terkumpul 3 ciri di atas ya, kenapa tidak 4? ya, sebab aliflam dan tanwin tidak boleh berkumpul dalam sebuah isim jika sebuah isim sudah diberi aliflam maka tidak boleh ditanwin begitu pun sebaliknya ini kaedah penulisan ya kaedah penulisan isim jadi kalau antum disuruh nulis isim misalnya coba sebutkan bahasa Arabnya sekolah tentu bisa menulis al-madrosa itu pakai aliflam ya atau kalau tidak mau kasih aliflam dikasih tanwin di akhirnya madrosatun pilihannya seperti itu tapi tidak boleh digabung tanwin dengan aliflam itu keliru seperti di sini yang benar fil madrosati atau fi madrosatin tidak boleh fil madrosatin kenapa tidak boleh disitu ada aliflam ada juga tanwin dalam sebuah kata itu tidak boleh ilal maktabi betul ilal maktabin betul tapi kalau ilal maktabin salah kenapa salah? ya, karena disitu ada aliflam aliflam dan tanwin dalam sebuah kata itu tidak boleh ya agar semakin yakin kita bisa melihat arti kata di kamus namun dengan semakin banyaknya membaca dan menelah kita akan semakin mudah membedakan kata jadi ini ya penting bagi kita untuk bisa membedakan kata ya supaya nanti kita bisa ya meletakkannya dengan tepat di dalam sebuah sebuah kalimat ya untuk mengenali kata bisa kita lihat dari artinya ya kan misalnya kita sudah tahu artinya misalnya disini madrosatun ya madrosatun artinya sekolah sekolah kan bukan kata kerja bukan juga kata tepan atau kata sambung berarti dia isim kan gitu dari dari kosa katanya cuman bisa jadi ada sebuah kata yang kita gak tahu artinya apa misalnya apa timsahun misalnya contoh timsahun wah timsahun artinya apa gak tahu kita tapi disitu ada tanwin timsahun timsahun wah ada tanwin berarti ini ciri ciri isim kan gitu berarti dia isim ya demikian ya ini pembahasan yang sangat penting ya untuk bisa membedakan kata berarti kita sudah selesai ya membahas pelajaran 2 tentang kata dan hendaknya ini dipahami dengan baik ya silahkan dibaca berulang-ulang sebelum nanti kita belajar cara menyusun kata menjadi menjadi kalimat kalau masih belum paham ya jangan lanjutkan ya ke pelajaran berikutnya diulang-ulang terlebih dahulu kalau masih belum jelas silahkan nanti Antum Antum bertanya dan supaya Antum lebih paham silahkan kerjakan latihannya ya kerjakan latihannya nanti insya Allah akan kita bahas dalam rekaman berikutnya tapi saya minta Antum ya kerjakan dulu latihannya tanpa melihat kunci jawabannya karena buku ini kan sudah disertai kunci jawaban jadi untuk uji kemampuan Antum coba Antum kerjakan tanpa melihat kunci kunci jawaban setelah itu nanti kalau Antum sudah selesai coba Antum cek kunci jawabannya cocokan kalau ternyata ada yang tidak cocok Nah Antum nanti bisa tanyakan bisa diskusikan jadi seperti itu cara belajar yang efektif ya supaya kita lebih paham tapi insya Allah akan kita bahas dalam dalam rekaman supaya nanti ya kunci jawabannya mungkin lebih lebih jelas pada kali ini yang bisa kita bahas semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.